Halo bos, balik lagi di Gangjadi Gaming Channel kali ini gue bakal lanjutin main game Kingdom Rush stage 5 oke buat kalian yang sudah subscribe channel ini saya ucapkan terima kasih banyak buat kalian juga yang udah sering nonton atau mantengin channel ini dan nontonin videonya dari awal sampai akhir saya ucapkan terima kasih banyak buat yang belum subscribe kita tunggu ya subscribe nya oke ini dia stage ke 5 silver oak forest ya tapi sebelum gue mainin game ini apa ya langsung aja kali ya kalau dibaca aja dulu ini dia storyline dari stage 5 ini silver oak forest ya buat kalian yang males baca di videonya bisa kalian baca di deskripsi jadi story lainnya gue tulisin juga di deskripsi ya oke gue langsung main aja game nya dan ini dia map nya weh klasik banget ya masih pada inget kan oke oke pertama-tama bomber ya pasti ya bomber kemudian seperti biasa ke prajurit-prajurit yang setia menang terjangan musuh salah gak ya ini tapi coba aja dulu lah masih tetap fokus nih pake 2 tower ini dan ya disini juga kita gua pasang ini dan ini harusnya ada satu lagi tower cuman duitnya gak cukup boss oke ini bandit ini hati-hati ya karena bandit ini pun instant kill buat hero kita jadi harus bener-bener hati-hati melawan mereka karena dalam satu kali serangan bisa habis nyawa kita oke di hutan ini ada spider laba-laba giant spider quick go blablabla oke kita ini ya nanti kalo kalian perlu deskripsi lebih jelasnya bisa di pause aja video oke senantiasa ada ini hero penjagaan situ ya tujuannya supaya lumayan lah ya buat mahan 3 aja cukup lah oh untuk skill nya nepteor kemudian summon 2 prajurit aduh gua belum tau oke itu ada ranger ya katanya ada update ranger ini memiliki kecepatan serangan yang wow gitu ya gak tau sih oke 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 nah ini dua ulah agak pesan juga disini ya untuk menjaga dua jalur itu supaya tetap kondusif hahaha kayak lebih enjoy ya sebetulnya tuh kan tuh kan lumayan nah jadi yang ketahan pun yang lumayan nah disini belum ada hero yang nyebelin sebetulnya cuman di web berikutnya nanti ada yang gak salah itu ada yang nama laba-laba apa gitu gua lupa lah ya jadi dia itu bisa berkalur kemudian ya jadi banyak itu doang sih kalo gak salah ya bikin pushy hahaha oke masih tetep lawan bandit disini oh ada warp apa ya iya tapi meskipun ada warp tetep aman ya nah disini gua main bomber jadi damage yang dihasilkannya pun area oke gua dapat achievement disitu report aja ini belakang oh oke oke buat kalian yang baru main jangan lupa untuk selalu mencari oh nih ada Wug monster baru padanya warga Wug Wug itu ya baca nya oke sambung yang tadi ya buat kalian yang baru bermain gaming dan counter selalu merubah posisi si apa kan si artileri atas pasukan supaya lebih deket ke tower supaya mereka bisa ikut nyerang nyerang gitu ketika di kans pun mereka mendapatkan bantuan yang ngantap paham kan berlepetan memang ngomongnya tapi ya mudah-mudahan kalian paham oke dan itu nah ini dia spider satriage jadi lebih laba-laba yang laba-laba bertina yang suka bertelurin kalau lihat lebih banyak kan meskipun jumlah yang apa tuh namanya HPnya kecil tapi kalau jumlahnya banyak kan lumayan luputin gitu jadi ya sudah upgrade juga oke next wave tapi kalau kalian bikin tutorial atau waktu yang ini aman lah Insyaallah aman disini ya sebetulnya nggak harus gini juga bisa sih ya ini kebetulan strategi yang gua pakai yang efektif ya ini jika langsungnya banyak ya satu gini yang paling top banget buat dipakai apalagi bomber ini memiliki kemampuan penyerangan hahaha berbeda area sarangannya itu area di masa sih gitu guys dan disini yang paling penting penting gua upgrade itu yang paling belakang para jiru paling belakang itu udah wajib di-upload harusnya yang depan juga di-upload cuma gua lebih filter ke yang belakang tapi yang depan oke next wave ini dia kita sebaru lagi merauder oke wow blablablabla ya oke lah pause aja buat kalian yang terlihat oke oke ini gede nih HPnya gede banget oke jadi ini bombernya masih pada level 1 jadi belum berasa dengan itu kalau di-upload ke level 2 mungkin bisa lebih oke ya tapi itu nggak gua lakuin dulu karena ah belum aja sih kredit terakhir buat tempatin aku yang ada di tengah ini ke atas karena nah sorry boss itu gede banget tuh dan gua serahin buat oh gak habis nih gak habis oke gua serahin ke Archer juga ya karena damage nya lumayan lah netral oke tinggal 1 lagi tuh 2 3 4 5 6 7 8 9 10 kok lama oke itu dia udah selesai ya dapat 3 bintang dan langsung aja lah continue oke terima kasih buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir mudah-mudahan bermanfaat ya videonya dan insyaallah nanti ada lanjutannya lagi oh ada aero terbuka disini Liria swiftline eh siapa swiftline gira lightseeker jadi elemennya angin oke ini dia strateginya tower yang gua aku tadi itu seperti ini ya kalian bisa ikuti seperti ini eh apa lagi udah sih nggak ada lagi terima kasih gua recet dulu dan nah oke ini untuk saat ini berikutnya ya tapi ada kemungkinan CD riset lagi oke terima kasih buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir jangan lupa subscribe dan tonton terus channel ini ya bunyikan aktifkan notif notifikasinya yoo adios anegos permies bye bye